Intro Kira tadi kameramen Nyari fokus, nyari fokus Aing mah nyari duit no Pogo Nyari fokus Assalamualaikum Ketemu lagi kita Kamu nyari duit kalau Persib nyari kemenangan Wih Orang nyaman nyari naon Nyari jodoh Assalamualaikum Boba Toh Maungers Kita ketemu lagi ya di si Maung Podcast Episode Sabaraha Ke 52 ya 53 Salah ya Kita gak pernah ngitung episode Antara segitulah 52 atau 53 Ngitung bati weh haben Kita mante poho Ngitung subscriber burang gue Luar biasa ya episode kali ini Kita sudah punya hasil pertandingan di Piala Menpora 2021 Grup ABCD Pertandingan pertama Gak seberes KB Bahkan Ayah no guys 2 pertandingan ya Di grup A Kamarita Dan faktanya Selama Piala Menpora Selalu ada gol Di setiap pertandingan ya Betul Dan sudah ada yang Head trick Oh iya bener Lokal pride Kartu merah Ayah Merah Ayah Pogo Perpanjangan waktu 9 menit Ayah Terus nanti sih Ada rantik deh kamari No hat trick Lokal oke Keeper pake rompi Oh iya Oh iya Keeper pake rompi Bapak keduanya ganti baju Ya bener Ya man Tidak ada Menpora aja Tapi Satu kebahagiaan lah Buat kita Boboto ya kan Bisa kembali melihat Mong Bandung Bertanding Sat tahun bro Iya sih Sat tahun loh Aduh akhirnya Kamari Apa yang ada di pikiran mana Pas ningali versi main Ya bunga ya Walaupun TV orang rumok ya Terpaksa harus Berlangganan Soalnya di emang orang Anu cek kaste R CTI bro Al debaran Soalnya pemajikan orang Komplen lamun ricew Pas dipindahkan ke Indosiar Darunyem Kemarin tuh Mitohana kameramennya Ngomong ke Al debaran Ngomong Al debaran Nah tayangnya jam 18 Ya karena diundur Ada sepak bola Heran Heran Sama kemarin juga mundur Ada ini Ada ini Ada ini Kiko ma kemarin Nengali bersif Kiko Senengnya Udah lama gak nonton Bola Terus Ya bola lokal aja Tapi kan mananya Minang kalah apa Nengali pemain Nengali latihan Ini damarnya Beda ya Udah Jadi Wah Resep sih Atau Bunga bunga Tepadoli hasilnya Emang dari awal Udah gak Bukan Ya kisahnya Gak terlalu berekspektasinya Jadi penting Menonton Resep Lain lagi Lain lagi kalau Kus Ripan Kok mau Ya langsung analisa Review Perasaan 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 lah Tung Nengali akhirnya Setelah setahun Persip main Kurang sih selain Persip Ya lihat sepak bola Indonesia Kembali ini ya Kembali bergulir Seneng terus Gestur Yang paling penting sih Gestur Kita lihat Hampir tidak terjadi Keributan-keributan Antara pemain Padahal Tekol-tekol Gak senara-raik Terus Benar-benar Hari ini di Bebek Kusi Fiskara Terus Banyak lah Si keeper Aceh Fahru Raji Kuba Fahru Raji Keper Aceh Anu ngegeprak Pemain Persitanya Nur Hadianto Etak anjing Boleh Kenak itu bisa maut coy Si pemain PKT Anu Benang Jumadi Abdi Keprak dulu Terus di Aceh Pernah Ayah hiji Anu keeper Tapi kan Walaupun Terjadi banyak Kekerasan di lapangan Cuman Saya sih ngeliatnya Semuanya juga menjaga ya Emosinya ngejaga Sehingga si Abduh Gitu dikeprak Tapi Biasanya kan ngadat Ya mah Yang kesalaman Mana hati Masih aman Keras-keras Masih Dalam batas Sportivitas lah Setelah pertandingan juga Kayak si Kuba Kan akhirnya minta maaf Ada videonya gitu Artinya Semua juga menjaga Termasuk supporter Semua dah himbawan Bahwa jangan datang ke stadion Jangan datang ke stadion Gestur sih ya Orang nubuki minimal Di week awal Di pertandingan Yang pertama ya Match pertama semua Semuanya menjaga gitu Bagi orang itu keren Karena Hayang-hayang liga Jadi Jadi misalnya dijaga Kamunya dijaga gitu Ya selalu juga protokol kesehatan Yang dijaga ketat ya Sama panitia pelaksana Dari Piala Menpora juga Tapi orang kamari Ngalanggar ya bro Kan himbawan Dukung dari rumah Dukung dari rumah Jangan ke stadion Ayang ke Gabela Kamari dipoto Tapi kan Belum ada pertandingnya Ada manemah dagang Aduh Minggu ini Kita akan membahas Perjalanan Versi Bandung Di Piala Menpora Pertandingan pertama Lawan Bali United Skornya adalah Imbang Remis Kacamata Sesuai prediksi orang Di Postingan feed Si Mamaung Remis Bener remis Gimana nih Dari Angki Atau dari Kus Ripan Yang mau memulai Bali United dulu nih Penampilannya kemarin Gimana Oke Saya coba dari Pertandingan Versi Melawan Bali United Bagi orang Kita pertandingan Yang sangat indah Serunya Anjir Kita main catur Itu dua tim besar Yang lagi memainkan Taktik Ngadu otak Jadi kalau Sebelumnya kan Sebelumnya itu Persira Jalan Persita Itu kan lebih ke Pertempuran fisiknya Fisikal gitu Fisikal Pendekatannya pendekatan fisik Prak Prak Terus Kewes gitu Ketika malamnya Bali United Melawan Persib Itu tuh Mulai terlihat Ini memang Ngadu taktik Antara Teko Melawan Robert Albert Kita lihat di Babak pertama Teko Menerapkan Pressing di atas Seperti yang sering Dilakukan Mario Gomez kan Jadi Mun Persib Serangan balik Langsung digeprak Biar bolanya berhenti dulu Pemain balik Bisa transisi Untuk kembali Ke pos masing-masing Si Kuipers sama Iqbo Nevo Bawa bola Langsung dipress di depan Hand-hand Kamu mau Langsung dipress Keduaan Karena mungkin mereka tahu Hand-hand Secara gemperan Jadi udah Ardirus udah Itu yang menyebabkan Akhirnya Duet lini tengah kita Mas Mas lagi Deddy Kusnander Mas Dado Thank you for Mas Har Deddy Kusnander Dan Beckham Tidak bisa Menembus Fadil Sausu Dan Mas Har Untungnya Si Diego Asisna Rada kurang Kamarin Rada Tengah blend Di tiga musim terakhir Mungkin Kalau ada Nomor sepuluhnya Bali United Ada Marcos Flores Ada Paulo Sergio Yang roll number ten Mungkin ini yang paling jelek Si Diego Asis Padahal Seacanya di Persela lumayan Di Persela lumayan Cuman Kelihatan kemarin Dia tuh kayak Anak baru Gabung ke Barodak Bali Siata beneran temerai Sumbang sih apapun lah Terhadap Bali United kemarin Entah Canyetel Atau memang Performa na turun Meren siata setelah setahun Off Jadi terlihat Jadi Mas Har terlihat Dominan di Bali kan Karena memang Motivasi lagi kenceng kan Melawan Persib Bandung Terus Karena si Diego Naparum Ya akhirnya Fadil dan Mas Har Itu yang membuat Beckham Tidak Di awal-awal babak pertamanya Belum perform lah 20-25 lah Si Beckham jadi Si Ganu Tehwani Ngedeketan Mas Har Kalau itu kan Tipenya satu jaga satu kan Si Balinya Misalnya Persib nyokal bola Langsung hiji Mas Har Kita ngejagaan etam Ya si etam Murnanya Kakak beres cedera Dijagaan kunuki Anjing Horea mogi Murnanya Sering kageplak Jadi itu yang menyebabkan Kenapa babak pertama Kita kecenderungannya Susah memegang bola Karena langsung dipegang Beckham sama Dado Gak bisa gerak Itu pula yang menyebabkan Si Robert Terotak kan Dia Kumah ya caranya Ya Ayo minum-minum Bisa nyepang bola Lama Syukur-syukur bisa nembus Fred Fred butuhan yang tadinya Di second striker Pindahin ke kiri Fiskara Fiskara disuruh bantu gelandang Turun ke tengah Ya etak awal na Si Fiskara jadi ke tengah kan Nah mulai itu ada Tekanan-tekanan sedikit Tapi anggur kan Boli ngepres di luhur Ngepres di luhur Untuk akhirnya Capeen Oh ges ya etak lila-lila mah Jadi abis water break Etak tau sih bahasa Cooling break Anjir Cooling break Nginom mula Abis cooling break Nah mulai itu Beckham bisa menembus Temain-main choice Etak bisa menembus Mas Harjing Fadil Sausu Etak gelandang Timnas Ibaratnya level Timnas Dan harus pake Professional Fold Buat menghentikan Etam kan Dan Berapa kali pergerakannya Etam juga ngerepotin ya Iya itu setelah Mulai capek kan Udah mulai kelelahan Balinya Terus Fiskara mulai diperbantukan Di gelandang Walaupun Fred akhirnya harus ke kiri ya Dan ternyata Fred juga Dapet beberapa momentum Di sebelah kiri Untuk nembus Gawang Bali Jadi Bali walaupun terkesan Menguasai pertandingan Setelah gitu Bisa gak deketan Kotak penalti orang kok gitu Iya Jadi Kuiper sama Igbo memang masih kokoh kemarin Di lini Jadi orang ninggalin lagi Reg-reg gitu Iya Percaya Cuman Ada satu catatan sih Bagi orang sih Hand-hand ya Hand-hand Di sebelah kanan Hand-hand Kalau kita lihat Kemarin PSIS Semarang Misalnya ada Dewa enggak gitu Nah levelnya tuh Belum disitu gitu Untuk anak Anak muda Hand-handnya Head-to-headnya Jengsak Lili Pali Lili Pali Lili Pali Sempat rewas Pas Ardi Idrus kan Head-to-headnya Dan ya Intens lah Karena kan Aliran bola si Bali Kadang dika flank-in terus Flank-flank-flank Terus beberapa kali Si Fahmi tak Abret-abretan Iya kan Sempat lolos tak sekali Ardi Idrus kecolongan Udah Lalu Ardi Idrus Lalu Lalu Kecolongan itu kan Penetrasi ke tengah Tajongan Fahmi Tama langkung Itu gini Ngabeng Kita geseru Wah iya Namun kecolongan Bahaya Akhirnya orang Reknanya ke Angki nih Di pertandingan kemarin Kita udah gak punya omit Nah lini tengah kita Kemarin kayak gimana nih Di mata seorang Angki Kalau lini tengah Tadi Ripon udah bilang Kan ada Beckham dan Deddy ya Maksudnya secara Udah mah dari fisiknya kalah ya Karena Dari segi latihan juga Bali udah lebih dulu ya Ambah lagi Ada Haryono Itu yang powerful banget Pemainnya Sedangkan Beckham Ya Dia di body juga Masih Masih kalah fisik lah ya Masih kalah fisik Terus Si Bali itu Kuat pisan Terutama Dia kalau nyerang dari kiri Karena Mungkin Ngincer hand-hand Fadil Sausu Beberapa kali saya lihat Nyerangnya ke kiri Ngebantu Lili Pali terus tuh Padahal saya tahu Ada center kudunannya Serangannya dari kiri terus Jadi Beckham Sedangkan Beckham kan Secara Mental Antribut Defensifnya Kurang Jadi emang Abis diserangnya Dari kanan terus Ditambah Ayah Riki Fajrin Oke kan Jadi emang Hand-hand Di kepungku Lili Pali Fajrin Di jengku si Fadil Untungnya Diego Macem-macem Kamari kan Dan ditambah Kita gak punya DM Jadi Terkesan diserang Terkesan ya Cuman Mereka juga gak bisa Nembus kita kok Secara Secara teorinya Marennya kita Wah kita tajungan Mana coba Tajungan Bisa membahayakan Spasoknya disakuan Kok Iqbo Nevo Ya Spasok tentu Karena Akhirnya Si Iqbo Nevo Sama si Kuiper Kita harus akui Yang mereka bagus ya Itu akhirnya Membuat Spasok gak bisa gerak Dan Jadi si Bali Segena posisi Seorangan Di tengah Keharap Ntah Bola Versi Kejadinya Nyerang Ntah gak daguan Jadi Kayak main catur Pas sabar-sabar Untuk menunggu Peluang Akhirnya kita yang Dapet peluang duluan Melalui Freds Melalui si Ferdinand Hampir Ferdinand Gameran Tenyangka Bola Bakal lepas Di Spader 1 Betul Tapi Dari pertandingan Kemarin Jadi kita bisa Melihat bahwa Mungkin Kalau liganya ada Dan kita berjalan Dengan Ferdinand Ferdinand Rolnya Sekarang adalah Pengumpan ya Sudah bukan Ferdinand Sebagai goal getter Kayak dulu Kita lihat Secara fisik Ferdinand Kelihatan mulai Tidak secepat dulu Kelihatan capek sih Walaupun Baru mulai Cuman Kita kayaknya Cara melihat Ferdinand Bermain nanti Di liga adalah Ferdinand Sebagai pengumpan Siga Thierry Angri Part 2 Ke Arsenal Si Angri Bagian Oper-oper Siga Kira-kira Cara menikmati Permainan Ferdinand Nanti di liga Nah itu dia Untuk analisa pertama Kurang lebih di babak pertama Seperti itu Dan di babak kedua Ini Bali Awalnya Mencuri goal Terlebih dahulu nih Lewat Kecolongan Kecolongan Versi lewat Dari set-piece dulu ya Dan kemelut di depan gawang Itu catatannya Ada apa nih Yang harus diperbaiki nih Coach Ya lagi-lagi ketika Ketika kita Tidak bisa bermain Dalam Dalam Nahan sih karena Namun kemain beneran Anulain set-piece Nahan Namun gak gol Kain bola hidup ya Set-play Nah kalau dalam set-play Gak bisa nge-golin kan Pernah kita bahas kan Set-piece adalah Pembuka jalan lain gitu Cara lain untuk mencetak gol Ya si Bali Emang nyerang Dan emang bagus kan Secara permainan Tapi gak bisa nembus Dia nge-press Tapi kumahan lagi Tidak bisa nembus kan Pada akhirnya Ada set-piece yang bisa menembus Ya Kalau set-piece mah Gak has-nya Mernyak latihan lagi Orang latihan set-piece Kumahan kan gitu Jadi kemarin Akhirnya kita kejebolan Secara set-piece Dan membalas gol juga Secara set-piece juga sama Jadi kemarin Kalau secara bermainan Sangat indahnya Orang sih melihatnya berimbang Walaupun Bali terkesan Unggul secara Posisi Secara serangan gitu Cuman te nepi kotak Penalti OG ke bola Jadi versi masih gano Muntinju aja Ya hajar aeng Tapi pas ditonjok Nge-les Jadi maksudnya Tonjok aeng OG sebenarnya Gak capek-capek hungkul Tapi itu semuanya wajar Karena memang Ya baru pertama kali lagi Main bola kan Bali baru pertama kali lagi Kita baru pertama kali lagi Jadi wajar kalau misalnya Terkesan keos Cuman dibanding yang lain Kemarin tuh Menurut saya Itu partai yang Sangat taktikal Sangat taktikal Beneran ada taktik Kenapa Persib Tidak bisa megang bola Karena kan Dua gelandang kita Tadi gak bisa mendekati Mas Har dengan Fadil kan Itu yang menyebabkan Akhirnya megang bolanya Nick Nick yang banyak Set up dari belakang Kadang beberapa kali Direkt Si Nicknya Iya beberapa kali Karena emang Tepisan Jepang bolatnya Bener Kan si Boboto ngomong Coba ada Omid Coba ada Omid Nah justru Justru kita harus mencari Formasi tanpa Omid Kan si Omid Gesewa kan Itu cari Cari solusinya Jadi kemarin mah Test case lah Ya Ada Beckham dicoba Abdul Aziz juga dicoba Bahkan sampai Vizkara juga kan Iya Vizkara dicoba Terus kan akhirnya Apa yang kita takutkan Terjadi kan ketika Dado cedera Oh Dado tuh berarti Kemarin cederanya Ya maksudnya Tidak bisa melanjutkan Karena sukunan nyeri kan Beckham dan Dado Yang ditarik karena cedera Itu kan Dua gelandangnya Emang kelihatan capek Pisan berarti kan Udah latihannya kurang Di Gempurnya Kumas Har Ya akhirnya Kena duel Cedera dua nana Tapi ya tak Kumahaki update Etam Dado Belum ada Perkembangan sih Cuman ketika Pertanyaan kemarin Ketika cedera kan Itu artinya harus diganti kan Masuklah Abdul Aziz Oke seperti yang kita bilang Kemarin kita ada masalah Di gelandang nih Abdul Aziz masuk Ketika Dado cedera Waduh kan si Farsacan datang Terus Akhirnya Bang Juppe lah Dicoba disitu Oh iya bener Juppe ke DM kemarin Juppe ke DM Itu posisinya lagi Ketika di Persita Sama di Sriwijaya lah Kelihatan masih kikuk sih Bang Juppe masih Ngerasa si Gana Morena Masih cewe Dengan lempang Lempang Poho mawa Itu posisinya DM Cuman akhirnya Analisa kita terjawab Bahwa Emang ada masalah di gelandang Kalau ada first major Kayak gitu kan Penggantinya tidak ada Cuman Robert pun akhirnya Mencari solusi Dengan ada Juppe disitu Yaudah Toto Farsacan juga Belum datang kan Kesitu Tapi keliatan sih Dari fisik Bahwa Wonder Lewis Masih belum Wonder Lewis Akan lah Touchnya Walaupun adalah Sedikit sentuhannya Yang oke Ditambah Siatama Emang tepeduli Tese kan Tiba-tiba lagi Piala-piala Sigakim Siatama Horror Yang jigana deh Ditambah juga Mungkin kan Kemarin Wonder Masuk di menit Ke 80-an Kalau gak salah Ganti Ferdinand Ganti Ferdinand Ya Wonder Belum lah Belum dapat Yang paling berkembang Ya Fretz Butuhan Kita lihat Fretz Butuhan Sangat bagus Menampilkan permainannya Terus Catatannya juga Di Back kanan sih Menurut orang Back kanan sih Karena Bagaimanapun Supardi Nanti akan dimainkan Cuman kalau Supardi Gak ada Harus ada backup Yang sepadan kan Kemarin Hand-hand tuh Belum bisa Hand-hand tuh Belum bisa Ngasih kita trust Kepercayaan seperti kita Nonton Nick Quippers Atau Ibu Nevo Kan orang percayanya Misalnya serangan Ngalawannya Quippers Atau Ibu Nevo Oh nyangis aman lah Nah itu Meskipun kemarin NN terlihat Beberapa kali Dia motong Aliran bola Betul Intersep Tapi masih Candregregnya Candregregnya ketika Menyerang Candregreg Si trustnya itu Belum datang Itu tugas Untuk menaikkan Lagi kemampuannya Dia karena Kalau masih kayak gini Ayah saya tahu Bahan kasalip Ke Bayu Fikri Malah nanti Kalau Bayu Fikri Dia sendiri gimana Sempat gantiin NN juga kan Penampilannya gimana kemarin Tepati Kak Ciri Belum terlalu terlihat sih Tapi kan Karena mainnya Udah menit 80 sekian Terus Gak terlalu banyak Dapet bola Jadi belum Belum bisa menilai sih Untuk permainan Bayu Fikri Tapi dia Di uji coba aja dulu Yang sebelumnya Sebelum main di Piala Menpora Bikin satu go Tendangan jarak jauh Jadi potensinya ada Dama pemain Tim Nasu 19 Ini akan bagus untuk NN Bayu Fikri akan memberikan Persaingan di sebelah kanan Secara persaingan Halusnya kompetitif Betul Tapi Hen-Hen Bener deh Si Hen-Hen ini kudu Menaikan lagi Kemampuan dirinya Semaksimal mungkin Kalau kita ngeliat Dewangga kemarin Di PSIS Dia tuh udah bisa jadi Key player Ketika diturunkan Sebagai CB Center back Sama duetnya Jeng Nubekirin Nomor 11 Arhan Itu tuh udah Bisa naik langsung Di ke permukaan Nah Hen-Hen tuh Menurut saya Belum mencapai level itu Siapa harus kudu Menaikan daik-daik Menaikan kemampuannya Dan pemain-pemain senior Harus membantu dia Kalau enggak Saya tuh bakal ngelelep Cepat atau lambat Karena ini akan melelep Apalagi katakanlah Kalau nanti Bayu Fikri Tiba-tiba bisa mengambil panggung ya Tuh Oh selesai udah Kade Hen-Hen di kamar Kak Geret Lengguna pas kermasak Jeng Seferenata Siya nonton why Ya bener Bro Eh tete Ayah di Pas orang muka Youtube Tiba-tiba muncul Ya kan Tangan Hen-Hen teriris Berdarah Tapi banyak Bobotoh Juga yang menyayangkan ya Di pertandingan kemarin Ini kan Bali United Terkena kartu merah Secara jumlah pemain Kayaknya enggak imbang gitu Harusnya bisa lah gitu Minimal menang tipis gitu Nah ini kenapa Hanya berbagi angka aja kemarin Kalau Kalau ini Mengutip kata Robert itu Jadi Ya Bukan kita enggak bisa apa-apa Terbukti Satu gol bisa diciptakan kan Berarti dia Setidaknya Dapat satu poin lah Secara gestur pemain Yang mau mencetak gol balasan juga Itu udah Sangat diapresiasi Sama Robert Terus mencoba menekan Tapi kan emang Akhirnya pas di injury time-nya Udah mulai agak malasan Ada peluang dari Lerby kan Tapi Untuk secara Apa Secara gestur Secara Attitude pemain yang mau ngejar Ketertinggalan itu Sudah sangat diapresiasi Karena Akhirnya balik lagi ke kondisi fisik kan Iya Pemainnya udah capek Kalau kata Robert sih Mau menekan segimana aja Yaudah Kemampuannya terbatas Sakit tuh Ditambah si Balinya udah main All out defense Udah parkir bus Iya betul Udah numpuk pemain di kotak penalti Dan itu emang sulit Bahkan nge-delay bola lagi Ya daripada kita maksain Oke beresiko ya Bali sebetulnya ini sih Bali sebetulnya juga Test case dia juga Dia tuh ngetes Ngetes legionis ya Ngetes wasit Ngetes Kemampuan manena Maksudnya Kartu Bremi kan Melayang naun di Piala minpura Meternan naun Gue tuh Ngerugikan naun lah gitu Jadi ketika Persib Pegang bola mau kontrol Ya hajar Kartu koneng Ketika Persib lagi Pegang bola Membahayakan Hajar deh kartu koneng Itu kan sebetulnya Cara yang pernah dilakukan Bauman sama Ezekiel dulu Kenapa mereka sering Kartu kuning Gara-gara itu Menghentikan serangan Di pertahanan lawan gitu Meh bulannya tuh Buru-buru ke Wilayah orang kan gitu Sebetulnya Bali lagi melakukan itu Ya iseng aja kayaknya Maksudnya Ya kita cobalah Strategi ininya Sok geprak Geprak Kartu Bremi kan naun Kayaknya teko juga gak akan marah kok Kalau dengan kartu merahnya Si Andika Atau Misalnya Howdy kemarin Kena kartu juga Kayaknya gak apa-apa Karena itu instruksinya kayak gitu Pres hajar Pres hajar Cuman gara-gara Sepuluh pemain itu Bali jadi Tidak menyerang lagi Mereka jadi parkir Karena Nges menang hiji kosong kan Nges menang Logiswe Bertahan Terus Ada momen Lili Bali ngelama-lamain Ada momen Pemain-pemain Bali ngelama-lamain Karena memang Nges biak Oh kayak Fisikna Tapi kalau untuk gestur Ya saya setuju Gestur pemain Fisik Yang ingin Membalas Membalas golnya Atau diapresiasi sih Keren Setup yang Pertengahan babak kedua Diawali oleh bola dari Beckham Sodor ke depan Febri Febri ke Ferdinand Eta cantik Cuman ya Finishingnya Itu momen kan Itu momen yang membuat Kita ke jebolan juga Gara-gara itu gagal Setelah itu kan Setelah itu Ada pelanggaran Jadi jebol gitu Andaikan itu masuk Cakep Cuman setidak Udah ada Nges ayah KH yang kadinya lah Nges ayah Dikit-dikit Setup Udah kelihatan Potensi-potensi Kita bisa Membaik Di pertandingan Pertandingan berikutnya Udah kelihatan lah Si Beckham Kita lihat Umpan juga ke Ferdinand Di-obset-kun Ya itu padahal Enggak ya Ya Opset ya Kalau lihat Replay sih Enggak Artinya Beckham juga Udah mulai Ada tuh beberapa Kipas kan Setidaknya tadi Ke Ferdinand Satu Walaupun di-obset-kun Terus ke si Ferdinand Menuju ke Febri Adalah pola-pola Bayangan saya tuh Persi bakal Jelek pisan gitu Pas kemarin Lihat sih Ternyata gak se Ancur itu kan Ini tim Marwah tim besar Masih ayah Walaupun kita Akhirnya gak megang bola ya Tapi kan Kita main utek Ternyata nyepang bola Orang kedenangan ruang Orang kedenangan Jelama anorek lumpat Behind the scene Behind the scene Behind the ball Behind the back line Yang lari dari belakang Kita mikirnya Kita Hesai gitu Dan kemarin tuh Persi bisa melakukan itu Fisi sih Dengan kondisi fisik yang Lumayan ancur-ancuran Alakadarnya Tapi mereka masih bisa mikir Untuk Untuk Menjaga marwah tim ini Tetap tim besar gitu Bagi ayah kita Kawannya keren sih Hasilnya memang Tidak berpihak ya Betul Cuman pertandingannya keren Bali ini memberikan Perlawanan keren Keren pisang Mas Har keren pisang Mas Har bagus Mas Har Kipasnya banyak ya Lini pertahanan juga Bali disiplin pisang ya Paceko Paceko mah Dua musim terakhir Ges ketinggali lah Apa kontribusi Dan apa yang dia lakukan Untuk timnya gitu ya Dan pisang Selain Defense nya Juga kontribusi Lewat golnya kan Terbukti kemarin Bisa nyolong gol Oke sih Paceko Jadi kunci kita Kemarin sih ada di Igbo Nevo sama Kuipers Kita lihat Spasso JV gak kelihatan banget Di sakuan Kemarin gak main bola Spasso sakuan Lerbi hampir sih Lerbi hampir Lerbi hampir Cuman itu Ya Insidental lah Itu manges Capek oge lah Ya namanya Terus Catatannya tinggal di Ya itu di Imade bola crossing Di hand-hand Sebagai bekanan Sama gelandang ya Mungkin suatu saat Kita akan pakai Farsat deh Entah pertandingan kedua Lawan Persita Atau bahkan Persir aja Kayaknya itu akan dicoba Ini kondisi terkininya Farsat lagi Gimana ya Masih karantina ya Atau gimana Per hari ini Dia udah Sampai ke Merapat ke sana ya Merapat ke Jogja Merapat ke Jogja Terus udah vaksin juga Udah baru vaksin Udah merapat ke Jogja Berarti udah siap berlatih Dan bergabung dengan tim ya Tapi untuk main kan belum tau ya Main cantang Cantang tuh oke Karena Ezra aja Belum dipercaya kemarin Sama Kucerobet kan Padahal orang penasaran Kamarnya gak dakukan Ezra Aisukan orang T nya Ferdinand tarik keluar Bau tarik keluar Asup Ezra jeng wander Tentunya Asup dengan wander hunggul Karena ini kali Takut terjadi sesuatu hal Karena mainnya udah keras kan Kemarin Main Main kecape Jadi main Fisik anjir kamarnya Kemarin Keprak 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 Anjir Aing main edan Kan Mojjakan bilang Iyo prangusin merekamarana Sebenernya Lain dari kamarana Emang capek Mainnya main main Meng bala capek Terus diserang kan Pasti haya gak bebekan Jelamanya Cuman caranya Gaman ke area kan Gitu Mana kaserang Nyangges Bola lewat Pemain ulang Gitu Orangnya mikirnya gitu Gak mana Atau iyo prangusin Tekal naki Kartu berem Kemarin kan Lo banu komen Di media sosial kan Satik-satik Perit Satik-satik Perit Kalau yang Satik-satik Perit Memang itu Taktiknya Bali Supaya Persib Tidak nyaman Memegang bola Itu memang Taktik lah Jadi kan Ya berhasil Akhirnya kita gak pegang bola Satik-satik Digeprak Satik-satik Digeprak Lila-lila kan Lama-lama kita Itu mah kayak Si Wanggai yang lawan ini Si Wanggai yang lawan ini Si Wanggai yang lawan mana Hajar Lila-lila kan Mental si Persib Radiesiannya Nah gak gue lagi Akhirnya si Wanggai Itu mah Main games Itu mah mental aja Mental Ngetes mental Berarti seenggaknya Kayaknya Kuceripan nanti Agak berubah pikiran nih Kemarin Persib bisa lolos lah ya Di grup ya Tergantung Tergantung sama Persib Tapi kamari Persib Dengan Pemain lokal semua Digeprak Persirajar Rada kaget Oke sih Karena di luar dugaannya Persirajar tampil Babak pertama Spartan bisa kan Hat-trick lagi Ya si Persirajar gak nyangka Kayaknya Persirajar bisa meledak Didinya Mataknya si Eta mainkan Dalam tanda kutip Pemain cadangan Yogi Tri Dicadangkan Gipernah Makanya si Anas Betranto Tejelas Eta Si Gana Widah-widah Persirajar Sari-sari Hunggul Makanya Cepang Si Gana Gitu ya Awalnya Karena di depan Udah ada Irsa Mainkan Nurhardianto Si Sirvi Dicadangkan Belakirina Si Toha Baik Konek Konek Terjelas Egi Melgiansa Dicadangkan Kemana Ya beberapa pemain Pemain konciannya Si Aldi Alahnya Dicadangkan Kayaknya Widah-widah melihat Yang bisa ya Jadi mainkan Yang tim B-nya Efektif Persirajar Ayo Fernando Torres Kerasukan Fernando Torres Iya Pemain terbaik Liga Tilo Itu ya Asanur Rizal Asanur Rizal Tores Si Iyo Ternyata bisa mencuri Perhatian Persirajar sebetulnya Cuma main di babak pertama Ketika Persirajar Ngerasa Ayo bisa Main tenang Main tenang Main cantik Jebol Sekali dua kali Tilo kali Terus kita agak mikir Mulai anjingnya beneran Jadi kita pola-pola gol Pola waduk bisa Kita main Persirajar main bola Sederhana Kasih ke flank Kirim crossing Jebol kita hunggul Template bisa Template Template jadul Template kampung Ibarat Tunggu Bola ke flank Crossing Kasih Miptaullah Hamdi Jebol Kita hunggul Dan gak bisa Comeback Kayak Barito Nah Boba kedua Persirajar mulai Ini Mulai mikir Ngerubah taktik Oh iya Beneran Sigana main beneran Sugana ngeray Mulai Akhirnya babak kedua Persirajar kan gak bisa Nyetak gol Malah Persirajar yang Nyetak gol Artinya Artinya Persirajar Kalau mau serius juga Dia bisa Kan Kamari Sita kaget Nganggap enteng di awal Tapi Untuk nanti Melawan Persif Tayo mulai Melawan Persif Sigana Belajar dari pertandingan Pertama nih Widodo Terus Sigana emang Sita nenden pemain Buat lawan Persif sih Bisa waj Karena Sita Yang ngerasa Persirajar bisa Poing seri Poing tenden Ngasih perlawanan Kira-kira lawan Persif Nanti Persita Ngasih lah Karena Kalau mereka gagal menang Kans lolosnya Abis Jadi otomatis Mereka harus Main bagus Dan menang Dan potensinya ada Kalau liat Babak kedua Lawan Persirajar Mereka main bagus Kalau Lawan Persirajar Itu babak pertama Abis kick off Langsung hampir kebobolan Kayak peluang Persirajar ngebut pisan Kick off Langsung Gagetan Akhirnya babak kedua Mainnya Persitanya bangkit Mainnya bagus Terus Yang ada gelandang nomor 22 Siapa namanya Sa Persita Adi Itu bagus mainnya Terus Adi Jantra nya juga bagus Belum lagi ntar Lagi bisa main Jadi Eh Rifki Dwi Sep Tiawan Nomor 2 Rifki Dwi Itu bagus Itu yang Kali kiri Terus Yang Anaknya Antoni Jomobala Gaya tak Alta Alta Itu Bagus Oke gitu Jadi Potensi ledakannya Ada untuk Lewan Persirajar Nah Dari Persirajar Kira-kira Harus Apa Kalau kata saya Don't change a winning team Ya kemarin Persirajar Masih akan Mempertahankan Formasi yang kemarin Atau ada yang berubah Prediksi orang sini tuh Robert akan tetap memainkan Taktik pramusimnya Artinya ya gantian aja Sigana nya Sigana gitu Ya Nomain Mada yang gak sana Ganti Teja gitu Terus Ardi ganti Jalando Ya Probert mah Menang syukur kan Di awal gitu kan Kita harus ngeliat prosesnya Dan menikmati kembalinya sepak bola Kalau dari bahasa itu Bisa diterjemahkan mah Yang seterak mainkan KB pemainan Mau dibawa ke Ditu gitu Ke Sleman Atau mungkin Wonder Lewis Jadi starting line up Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Dikasih kesempatan Tiawal Mungkin karena kemarin Ezra gak main itu Untuk disiapkan Loan Persita mungkin Atau Aziz mungkin Nanti karena Dado kemarin Sedikit bermasalah Bisa aja nanti Yang ngisi posisi Dado Aziz yang turun Bisa Kanan mungkin Bayu Fikri yang line up Mungkin yang starting gitu Bayu Fikri kiri Jalan Nando Tengah Tengk Kuiper X Bonevo Yang Bang Jupe Starting didinya Feeling kurang sih Jupe sih Kayaknya memang Kesana pengen Ini pengen ngejoba Semua pemain Dan nyoba semua potensi Try out lah Muncak Muncak ujian Try out Iya rek UMPTN Semua opsi Ngorak Si penmaru Kita jaman mana Si penmaru Semua opsi Kayaknya akan dicoba Robert Termasuk ya opsi Mainin semua pemain Nah tinggal lawan Persita juga kan Iya arek serius Cegana lawan Persita Tim serius Si geblok Pilih kurang kadinya sih Pilih kurang kadinya sih Kadang-kadang Persita Katipu Menehna Siapa gak sih ngerasa Bisa kuaing seri-sari Hungkul mah Ternyata Persi Rajana Pak 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 Anjing Ayo toresta ya Yang turun pertama Kayaknya Yogi Triana Di ini ya Di Di Kipar Di Kipar Terus Egi kayaknya turun Egi turun lah Kapten lah Egi turun Luaya jenderal Di tengah Oh lawan Persi Mamanya Kamarnya mah kapten lagi Si Apple lah tuh Magang Magang nih Persi Siapa 2014 Kalau dicarikan Vlado Baik ke opat Persi 2014 Apple Back na prapon Jadi Rahman Juppe Vlado Oh baik Yang main-main Lawan Porda Apple udah datang Tadi itu PSS Dewangga Dewangga itu Pernah rekap Persi Ya kan Nah itu jadi Padahal ngeselatihan Itu Dewangga Pas Mario Gomez Robart 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 Jago pisan pemain Kampungnya Murnya di Semarang Kan orang Semarang Terus Masalah kontrak Kalau dari Penjelasan Robert Dia udah Lalo seleksi Udah deal Tinggal taken Tapi ternyata Ada tawaran lain Yang lebih menarik Untuk si Dewangganya Jadi akhirnya dia Pilih ke Semarang 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 Menarik disini Murnya lain duit-duit Tengnya Kedekatan Dengan keluarganya Ditambah mungkin Ngeliat pemain inti Di Bandung Anjir Peluang Bener Ini Cigana Jadi Di PSC Kemarin Dapat momen pisan Si Gable Emang halus Ternyata Aduh Nah balik Di Kabupan Tadi Persib Persib Akan rotasi Menurut saya Robert tetap Tidak akan mempedulikan Menang atau kalah Tapi saya akan Mencoba berbagai opsi Opsi kalau Dado gak ada Opsi kalau Iqbo gak ada Opsi banyak hal Jadi kita menikmati Cuman Ternyata Robert juga Kalau udah main Di awal Pas main Tenggit 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 Nah kayaknya Robert juga akan Mencoba taktik Apa yang dia punya Misalnya Keserang Dia pake taktik Apa disitu Cuman kalau untuk pemain Saya curiganya Rotasi Persita akan memainkan Pemain Intina Nggak siapa Mas siapa Rekbebe akan Isukan Ayo nah prediksi Kira-kira Persib Pelawan Persita Imbang lagi Atau bisa mencuri Kemenangan Pengennya ya Pengennya ya Ya kan Karena prediksi Jaya Seri lamun TLA sih Seri Tapi lamun seri Peluang Persib Nelitik bro Iya Seri Ya kan emang Tujuannya Cuma mengincar itu Tapi ada orang Orang kadinakin jadi Jadi bisa lolos ya Lolos lah Lolos lah Bisa lah Bisa sih Lawan yang salah satu Tim terbaik Indonesia Kita bisa ngadu otak Dan kita bisa menjaga Ini ya Posisi kita Berarti masih di Papan Masih tim halus Orang ternyata gitu Dengan persiapan Karang Sabra Minggu Main ngadu taktik Kita sih Orang karang hudang Sehari Dia tetap Ya Mana hutang seberasih Bayar Itu kan liernya Tapi pasti Langsung lawan Bali Tapi langsung bisa Cune in gitu Secara Pengadegan emang Masih keren gitu Nah tinggal lawan Persita Tapi kan Persita juga Udah siap nih Pertanyaan kedua Ma Yang yakin Itu bakal bebekkan Persita Rame sih Pasti bakal Wih ketat Tibatan kamari lawan Bali Mencukurang ya Iya betul Lebih deg-degan lah Karena si Persita Anak-anak mudanya ini Yang pasti dicarikan Ke Widodo kan Gak mari Si aku mah anjing Bisa eleh Pasti kan gitu ya Widodo di ruang gantinya Siang lawan Pak Ruroji Kuba Anjing Di keprak modol Tapi versi bahasa Jawa Bro Kumahasok Tantang ngerang Tantang ngerang Wih Dodo orang Jawa Cila capanya Terus Egi kan udah tau Dado juga kan Egi Egi setim lama Mereka duet maut Di Pelita Jaya Dari Junior Dia tau cara Gerak Dado Kuku Maha Terus Kasih backham Siapa gak rasa senior Pasti kan Laman sebaik Etam turun Terus si back Yang kata Si angkin nomor 22 Eh si gelandang Player to watch Bagi orang Di playing midfielder Bisa ngumpan Bisa syuting jarak jauh Yang diwaspadai Sama Persita Salah satunya sekarang Adalah set piece Mereka punya Tinggalin deh set piece Set piece Persita Munti corner Pake pola Pola pendek Umpan crossing Jadi itu set piece Harus diwaspadai Karena Widodo itu punya ABC plan Dalam set piece Terus Untuk pemain sih Kayaknya masih aman ya Kayak Ya Irshad akan ngelawan Antara Bayu Atau Jalnando Ya Atau akan menjadi Pertarungan Yang bagus lah Untuk Fullback kita Karena Irshad kan Pemain bagus ya Kita tau gitu Chandra Waskito Akan main Oh ya Kito ya Kito Chandra Kita ngagulkan Oke nya kamari Ngagulkan kamari Si Irvi Kayaknya akan dimainin Di pertama tuh Si Irvi Legend tanggerang gitu Jadi akan Akan seru sih Bagi orang Lagi-lagi ke Boboto Cara menikmatinya Kita nikmati Aduh taktik Kedua tim aja Widodo dan si Robert Si Kuch Apapun hasilnya Pokoknya tadi ya Nikmatin aja Enjoy Nikmatin dulu pertandingannya Tapi lawan Bali mana Enjoy itu sih nonton Urang enjoy jujur Meskipun deg-degannya Urang Setelah gol ya Setelah gol Paceko ya Oh langsung Ah gitu ya Duh Bisa tanya Pas momen Kartu Merah Kartu Merah Wah bisa lah Bisa lah Apalagi Perpanjangan 9 menit kan Wah Gak bisa epic comeback kan gitu Akhirnya kan bisa disamakan sama Fred Urang sih melihat lah kayaknya ketika Partai lawan Balinya Kan si Persi Ragnyorang Keprak Kartu Koneng Kartu Koneng Terus urangnya menang Kartu Koneng Di 10 menit pertama Iqbo Jeng Kui Orang mikir Ih kumah acara gak bongkar Balinanya Lemun Kiyo gitu Apa yang akan dilakukan Robert ya Ketika kita backham Susah pegang bola Dado pegang bola Akhirnya Robert kan melakukan Fiskara dikata-kataan gitu Kita kan taktikal ya Bagi Aik Oh iya jalan keluar Nah mungkin dia gitu Iya Mas Haroyono Tekat tembus Kumahacarananya Akhirnya Fiskara Dikorbankan lah Dalam tanda kutip Jangan dihajar Mas Har Tapi kan kredit juga Untuk Fiskara Kita lihat Permainannya lumayan meningkat ya Ya maksudnya Fiskara memang potensinya Tidihnya Dia bisa lebih ini Cuman kemarin mah dari Yang 2 tahun sebelum lah gitu Kan itu goreng pisan Wah kontribusional lah ibarat Endurance juga kemarin Kelihatan bagus ya Fiskara ya Kemarin udah mulai tuh Udah mulai ada peningkatan Dan full time juga kan mainnya ya Fiskara Full ya Si Eta Asis Asis gak sih Fred Oh iya Oh iya asis Asis Mantulnya Bola pantulannya kan dari Fiskara Ya tetep asis Santuhan terakhir sebelum Selain Iqbo dan Nick Kuypers Ardi Idrus Madi Wirawan Fiskara juga yang main full time kan Iya Jadi Saya sih menikmati ya Kemarin lawan Bali Dan akan Si Gana lawan Persita Tidak akan terlalu adu taktik Kan adu kebugaran fisik Muncikain Bakal capek Bakal lewi capek Tiba-tiba lawan balinya Mungkin Kalau Kalau Dapat instruksi Untuk memenangkan pertandingan Otomatis kan Effortnya kudu lewi Berarti kan Kudu 2 kali Tiba-tiba lawan Bali kemarin Mudahnya Kudu kerja kerasnya Lewi gitu Bisa lewi seru Lebih ketat Gak sabar pengen besok Asli Tapi Nusru di pertandingan tim lain Orang kan sok nonton OG nya Meskipun te full gitu Meskipun te full Di menit awal Nepika beres Beberapa pertandingan Seru OG sih Seru-seru Gak sabar pengen Benyokto Halus si Eta Gak mari Gocek-gocek Si Eta Lampu di tim look itu Halus Kaya Gek Sok tetap ke Bali United Cicindah Berarti Kauan Cina Memang kudu diberi Tempat Utama Diberi peluang Apa Beri kesempatan Peluang na'aya Janur Mereka Eta Mereka di itu Mereka ada yang menurut Ngobrolnya Rada melebar Barito Orang tengah arti Tim talk na'ku Janur Kumahanya udah Eleh tilo kosong Bisa dulu sama Orang di grup kan Komen Anjir nah Barito Main kikil Ini si Janu Kaciri Persiapan bisa Epic comeback bro Eta mau na'ing analisannya Gara-gera Dragan Kartu Merah sih Kejar ketika Dragan Tidak ada di bench Dragan itu di Kartu Merah Pas sebelum Balap pertamanya Tiluhiji apa Ker Tiluhiji apa Ker Tiluhiji Eh berarti pas Lupa lupa Pokoknya ketika Dragan gak ada Seperti ayam kehilangan induk Si Asistana kan Imron Nahumaruri nya Awalnya Mereka juga tidak akan Menyangka Dragan di Kartu Merah Mereka juga tidak akan menyangka Dragan di Kartu Merah Mereka juga tidak akan menyangka Dragan di Kartu Merah Mereka di pipi kirana Maradena Protes ya Najong bola Biasa Oh iya Najong bola ke tengahnya Emosi Dragan Kartu Merah dari situ mulai tuh Kan instruksi bingung Mereka Pergantian ke Imron Anjing aja ganti saat tuh Gitu Dari situ mulai kecolongan Makanya pas kemarin Partai keduanya PSIS Serius ta Ngesewah rupa-rupa Ngesewah menang Mereka langsung drop back Ngesewah bertahan total Ngesewah rupa-rupa Menurut mana sakit Menurut mana permainan Aluski Mencuri perhatian lah Di Piala Menpora Kemarin Alfeandra bagus Dewangga Terus Back Kirin aja Prata Mangarhan Bagus Tim-tim Lamun Tim Barito ya Barito tuh Barito Karena Ya mungkin karena Heroik tuh ya Ngebalikin jadi tiga sama Jadi Wah keren Terus Kemarin yang pas menang Lawan Arema Alif Jailani Sama yang tenang bebas Tenang bebas ke Gawang Oh itu si ini Firza Andika Firza Andika Firza Andika Tira Kabo ya Tira Kabo Nah Tira Kabo kayak Eleh momen ya Andai saat itu Tajongan Kanu banget si Deddy Terjebol Ya 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 Tilo poin di awal Teman ini Bisa Apa sepisan Padahal main Alu sepisan Di match pertama Si Tira Kabo Kalau ngeliat Kim Di PSS kemarin gimana Ya gitu Rata-rata air aja Gak terlalu Ya Kim As a Kim Postingannya lebih halus Dari permainannya Asik Jeng buuk na Seru Seru Ya Semoga Dengan kembalinya Hegemoni Kita menyambut Cepat pulang ini Semakin Sehat lah gitu ya Dari sisi apapun Dari sisi persaingannya pun Semakin sehat Terlihat juga di lapangan Intrik-intrik kecil Selalu pasti Mulai ada Timeline mulai bergejolak lagi Ya kan mulai ada lah Tapi tetap Harus menjaga Sportivitas Jangan sampai kita Rasis Sarah itu Tolong dihilangkan Eh PSM gak halus ya Lokal kabu ya Oh iya Oh iya PSM malus Ya Ya Jakob Sayuri Aduh Aduh Sudah bertabretan Cepatannya Cepatannya Bojurnya di balseman Kita Tabret Kita lokal Kalau biasa Ada itu pake lokal Lunggulnya PCS nya Lokal Lunggul PCS nya lokal Mungkin Ini akan jadi ajang Show off nya Pada pemain lokal Bisa Pemain asing Tidak terlalu dominan ya Mungkin Di liga Orang Canyahu nya Tim-tim ini akan Nge-rekrut pemain asing Siapa Si A, Si B, Si C Orang Canyahu Karena di beberapa Venue ya Asisten-asisten coach Dari tim nasional Nova Arianto aja Nonton di Jelak Harupat Mungkin juga kan lagi Searching pemain-pemain lokal Yang bisa dipanggil Ke tim nasional Dan ternyata banyak Yang muncul lagi Banyak yang muncul Pemain muda Selama ini kita gak tau Di Tirakabo ada Dava Nomor opat Walaupun ada Hesengoper sih Itu aja lumayan Eh takamari si Ronaldo kuatnya Lebarnya Menurang matuk Udah dikip deh Langsung seloteng aja Kegawang Dikip deh bolanya 16 tahun Lalu ngagulkan Mimpi Dream comes true Itu akan jadi Pemain Pencetakgo Termuda Di ajang Piala Menpora Ronaldo kuatih Anak Najwa Mahbala Halusnya Terus PSIS Emang PSIS ternyata Developernya Halusnya orang jadi Tau gitu anjir ya Emery Duan dan kawan-kawan Di tim developers PSIS bagus Bekerjanya Ditambah sih Yang mulai senior ya Kayak Harinur Harinur kan Itu sudah bisa mengayomi Pemain lainnya Dia sebagai Figur panutan Yang di timnya Jadi itu Segani Festival sepak bola Tiap tim punya Target masing-masing Cerita masing-masing Dan Bagi orang Keren gitu PSIS juga kan Punya cerita sendiri kan Mereka pengen Nyoba pemain barunya Pengen ngetes Sampai sejauh mana PSIS Hayang nyoba Pemain-pemain muda Misalnya Tirakabu emang Hayang fokus Jika ini Hayang fokus menang Dengan pemain-pemain inti Dan beberapa pemain muda Yang diorbitkan PSM-nya Seaya-aya Tapi spiritnya Kenceng gitu Pak Jajang ya Sebagaimana Pak Jajang Layaknya Pak Jajang ya Gitu Saya goreng-goreng lagi Tarah eleh gitu Benar Mbak Dito Mulai pakai Tagline-tagline Mesok dipakai Koboboto Injanur Witres Akhirnya comeback Dan di pertanyaan kedua Menang Seru-seru gitu Orang sih Seru Nah akhirnya prediksi Masih Sarwa tuh Jurang sih Gana berubah Akhirnya ternyataan Kek prediksi Opat besar lah weh Opat besar Kek mana Semi-final ya Semi-final Barito Barito tuh Resep Barito dan PSIS Saya suka Kekasih Gana akan Berbicara banyak lah Banyak Oke Dua lagi Bayang kara Tetep Tenggu naon Tenggu naon Masih Ayah Rasa Bayang kara Gana Gana Ayah Nukapih HP Ante gini Nitip Minu 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 Ya kan prediksi Pak Prediksi Pak Tentu nih mau prediksi Prediksi Pak Tetep Bali juga Tetep ini Eh Balijeng Persibnya Nunggu pertanyaan kaduanya Salah satu Gimana hasil mereka Penentuan itu Pertanyaan kaduanya Ain kan ngomong di awal Lawan Persib Si Persib Penentuan Persib mau menang apa enggak Lawan Persib Ya itu penentuannya Ya kalaupun gak menang juga Gak tenang-tenang Oke sih Cuman ya itu Kalau emang niat mau menang Lawan Persibnya besok Bisa di-edankin Ain sih teryakin Robert nge-rekk Nge-edankin Ya maksudnya Robert tuh pasti Step by step Secara programnya dia Tolong ke danteng lah Reknaman pasti gitu Tuh ya Lu pat besar Siapa? Mana hal ya Tak nginum ya Gila petingnya Pertandingan sih Ini peting aja tuh Poe iya Seperti minggu aja Libur kan Jumat Tunggul Jumat Tunggul Liburnya PSM oke lah PSM PSM PSIS oke lah PSM-PSIS sih Orang nyakin aja PSM-PSIS sih Prediksi orangnya PSM-PSISnya PSM-PSISnya Salah satunya Barito PSIS Ya kan Terus Apalagi ya PSM Dan Pengennya Persib Pengennya ya Ya diantara 2 sesaita Orang sih hayang Ayah Persibiji Tapi Karena gue lawan Karena gue isukan Tapi isukan bakal resum ya Terakhir Terakhir Orang di awal PSIS main Ayah nge-tweet PSIS 1-2 di semifinal Sebelum akhirnya kena comebacknya Terus Ayah langsung di ujah Anjing cerita Dari mana di semifinal Cuman Karena orang mengikuti Perjalanan PSIS Secara manajerial Dan secara Tim gitu PSIS tuh Timnya udah main Barang-barang lama Kayak Harinur Komarudin Eta senior-senior anungges Main di PSIS lama gitu Sebtian David Belum main kan Ditambah anak-anak mudanya Yang ternyata Makin bagus aja gitu Jadi mereka main Tanpa beban Dan dengan pola yang baik Menurut orang ya Jadi Ya mereka juga pramusim Cuman pramusimnya Lebih baik lah Menurut orang ya PSIS sih kayaknya semifinal Kayaknya ya Kalaupun kayak semifinal Tapi mereka udah Mencuri hati lah Pemen-pemen ngurannya Keren gitu Digeprakan tengadat Hal-hal tendensius Anu ngaco Kepernah ngotot Jandia Jandia Virgil van Dijk Kita kan main ngotot Talwes Kita kan Komender Keper Padang katanya Tapi kecebolan Beneran bebas Terus Harinur bisa mimpin tim Harinur tuh gak si Geheri Kane di Tottenham Asik Si Sonnya si Saptian Kayak Cangan main tapi Terus pemain-pemain muda bagus Semangatnya dapet Si Yoh Isoyoh Asik Yoh Isoyoh Terus PCS Terus tadi Siapa lagi Bayangkara 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 mah Walaupun Bagaimanapun mereka Udah pada jarak guan Mainnya Berpengalaman Renan Silva Evan Dimas Itu final bahkan Atau bahkan final lo Bayangkara PCS ya Aki langsung nebak final Langsung nebak final Bayangkara PCS Adik Sina Bayangkara PCS Siap dihujat Kalau bagannya bisa Ini ya beda ya Kalau bagannya sama Kan di semifinal Berarti panggilan Tapi Kalau untuk versi Saya sih masih menikmati ya Karena kemarin Orang bangga lah Ketika lawan Bali Tim yang baru latihan Mereka udah bisa Eta kan ngadu otak Eta ngadu otak Nata Aki tekap pikiran Anjing Robert bisa Oh gampang pelati jago Terus Si Bali bisa sih Bali bisa Karena Teko akan Ya Teko mah Banyak pilihan pemainnya Yang bagus-bagus Eta bos topik Jangan main Terus nulain lain Jangan marah lain Melo Kamu hari karik main Lebakan dulu Melo jangan main Tapi ngomongin pilihan ya Ada lagi pilihan yang bagus bro Kumpulan toko pilihan Cek dong Handphone kamu Pasong Cek dong Handphone kamu Buka aplikasi Tokopedia Sudah pak Saya kan tadi lagi Ini apa Cari-cari barang Produk-produk Bandung Karena Bandung ini Sebagai kota wisata Selalu diburu Berbagai macam hal Fashion Kuliner Oh iya bener Apalagi UMKM UMKM di Bandung Tidak kaderan Nah itu ya Cek KTP Di toko pilihan KTP KTP Kumpulan toko pilihan Kumpulan toko pilihan Sama seperti PRSIP Yang punya banyak pilihan pemain Bagus Langsung balanja ya Tuh Lo banu bebas ongkir Sohana bro Oh di KTP Lo banu bebas ongkir Boleh Yang sangi Nama lawe Jangan lupa check out dong Jangan cuma pilih doang Kudu dicatet bro Segala macam pemasukan Pengeluaran Mereka jadi lebih rapi Masa pandemi mah Ula boros Bro Siap Kalau gitu Sebagai penutup Apa nih yang bisa kita simpulkan Dari podcast episode kali ini Brother Ya Tetep Nikmati versi Versi Apa adanya Nikmati dulu saja lah Jangan terlalu berkekspektasi tinggi lah Tapi menurut lo syukur Ya Lalu syukur Lalu syukur Ya nges Ngarage preseason ya Kalau saya sih lebih ke Iya Hen-Hen Masih candra geruknya Dia harus meningkatkan Beneran harus meningkatkan level Masih karasakennya Yang beneran rahit kamari Tengnya Kata grogi Jangan save Renata bro Harus melihat Tim-tim Dan anak muda lain Levelnya udah meningkat Harus terlecut lagi Si Hen-Hen Di tim kan diselilanya Karena dia proyeksinya Gak main-main loh Gantiin Bang Padi Iya Itu tuh akan Bermasalah Kalau Bang Padi gak main Kayak sekarang kan Bang Padi gak main Karena ada lisensi misalnya Nanti Bang Padi gak main Gara-gara alasan lain juga Bisa jadi kan Cedera Kelalahan kartu misalnya Nah penggantinya ada Hen-Hen ada Bayu Fikri Hen-Hen harus meningkatkan level Bisi kasalip Bayu Fikri Balik deh ke Hen-Hen berarti Hen Tren Alexander Hen-Hen Alexander Hen-Hen Do your best Do your best Untuk ini Karena kalau tidak Bayu Fikri dan pemainan akan menyusul kamu di Full B kanan Si anak baik Baju dimasukin Ya kan Udah Itu dia Sebagai penutup Kamu mau nambahin Ya semoga Pertandingan lawan Persi Tata Ngerang besok Ini jauh lebih menarik lagi Lebih ketat Lebih seru Dan tetap Kita himbau Untuk Dukung dari rumah Nah itu dia Dan Episode berikut Kita menyesuaikan dengan jadwal Pertandingan Persib ya Jadi gue mak Episode selanjutnya Minggu depan Kayaknya kita tayang hari Jumat Lan Persi Raja apa ya naun? Persi Raja tanggal Jumat ya Jumat Kita tayang Jumat berarti Sebelum match ya Kita akan Sebelum match Kita tayang Makanya jangan lupa dengerin Sima Maung Podcast Di platform podcast Kesayangan Kamu Spotify, Separa Dan Apple Podcast Dan juga bisa simak videonya tentunya Cuma di Youtube channel Sima Maung Dan tadi Cek Tokopedia Kumpulan Tokopilihan Itu dia Terima kasih Kita ketemu lagi di episode mendatang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup bersih Bye 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 Terima kasih telah menonton!